Pemirsa, kita akan kembali memantau kondisi terkini di pengungsian di Desa Bangun Kertas Kecamatan Cugenang bersama dengan koresponden MKN Saifal. Selamat malam Saifal. Bagaimana terkait kondisi terkini pengungsi di lokasi tempat Anda melaporkan, apakah kebutuhan dari para pengungsi sejauh ini sudah tercukupi? Ya, baik, Soza dan juga pemirsa, memang saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pengungsian di Desa Manungkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Di tempat ini memang terdapat beberapa lokasi pengungsian masyarakat yang terdapat gempa beberapa hari lalu. Dapat saya gambarkan memang berdasarkan pantauan kami di lapangan masih banyak kemudian lokasi. Mereka kemudian tidak memiliki alas untuk tempat tidur, kemudian juga pada malam hari harus kedinginan karena dinding-dindingnya kemudian itu tidak ada. Selain itu memang kesulitan dari masyarakat yang ada di pengungsian ini juga adalah minimnya fasilitas-fasilitas lain atau kebutuhan-kebutuhan lain seperti obat-obatan, kemudian juga air bersih dan juga peralatan mandi. Bahkan hingga hari ini kemudian banyak masyarakat yang mereka hanya cuci muka saja dan tidak manis sehingga merasakan ketidaknyamanan dan juga anak-anak yang kemudian hari ini sudah merasakan banyak penyakit maka mereka kesulitan untuk berobat. Selain itu air bersih juga ini menjadi kendala bagi masyarakat yang ada di sini. Baik Saifal, ternyata masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dan semoga informasi ini dapat segera diterima oleh pihak berwajib agar distribusi dari logistik dan bantuan dapat segera cepat merata. Terima kasih untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.